Kembali lagi kita mengulas rumput laut yang warna-warni, ini warna merah, coba dilihat betapa takjubnya kita melihat indahnya rumput laut ini yang hidup bebas di padang lamun, warna merah, merah semua, sungguh luar biasa. Kami tidak bosan menyampaikan tentang berbagai jenis tumbuhan di padang lamun ini, karena itu kami yakin bahwa semua ada fungsinya, baik fungsinya kelingkungan maupun fungsinya kepada manusia. Tapi sayangnya mungkin hari ini padang lamun ini masih kita lihat seperti ini, dan jangan-jangan yang akan datang padang lamun ini sudah hilang akibat karena pembangunan, sungguh menyedihkan sekali. Jadi ini kita tidak bisa menciptakan seperti ini, hanya bisa kita nikmati, bisa kita berdayakan, tapi Allah yang menciptakan ini, luar biasa, menyedihkan. Semoga rumput laut ini, jenis ini dan jenis lainnya itu bisa tetap lestari di padang lamun. Jangan tergerus, jangan musnah oleh karena pembangunan, karena sungguh sangat menyedihkan. Kalau sudah musnah padang lamun ini, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan, tidak ada lagi yang bisa kita buat, karena kita tidak bisa membuat padang lamun yang alami seperti ini. Hanya bisa membuat secara buatan yang tidak sama dengan alami. Semoga ini tetap pesta hari. Terima kasih. Pergilah sayang, pergilah kasih, pergilah memang dia yang terbaik untukmu. Tidak ternyata masa kau bersamaku, karena bahagiamu juga menjadi baik. Terima kasih.